Oh sana in a celsis, oh sana in a celsis, in a celsis, in a celsis. Oh sana in a celsis, oh sana in a celsis. Semakin canggih. Kepada kedua Bapak yang terhormat ini, saya mau mengatakan ini. Akhir-akhir ini isu tentang penarikan guru-guru PNS dari sekolah-sekolah swasta, sekolah keagaman, bukan hanya Katolik, tapi juga Islam dan Protestan semakin gencar dilakukan. Dan bagi saya, program ini tidak manusiawi. Mengapa? Karena kami hanya membantu pemerintah untuk mendidik anak-anak bangsa. Ini tugas kalian, bukan tugas utama kami. Tapi ada orang-orang pemerintah yang mengeluarkan ide gila. Ide yang tak bertanggung jawab. Mengapa? Karena sebelum pemerintah gencar dengan sekolah-sekolah negeri, gereja dan agama-agama lain yang mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang bermartabat. Dari dulu belum ada sekolah negeri, kami sudah ada. Karena itu kami hanya membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Karena itu kalau kamu tarik di masa-masa yang akan datang, kamu tidak manusiawi. Karena itu bagi para pejabat yang masih punya hobi untuk menggencarkan program ini, bertobatlah mulai malam hari ini. Bagi para calon bupati juga ingat baik-baik. Kalau duduk di atas, jangan gencarkan program ini. Bila perlu, kasih keluar program ini dari tanah ini. Dari Indonesia sekalian. Berikut ini profil Uskup Amboina Minsinyur Senomutra. Setelah ditahbiskan, Uskup Seno Inomutra akan menjabat sebagai Uskup Diosis Amboina selama 25 tahun hingga nantinya pensiun pada usia 75 tahun. Monsinyur Senomutra sendiri saat ini berusia 50 tahun. Minsinyur Seno Inomutra lahir di Waur, Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara tanggal 7 November tahun 1970. Ia merupakan Uskup Amboina yang keempat, melanjutkan kepemimpinan Minsinyur Petrus Canisius Mandagi, yang telah menjabat kurang lebih 27 tahun setelah ditahbiskan sebagai Uskup Amboina pada tanggal 18 September tahun 1994. Monsinyur Inomutra ditetapkan oleh Tahta Suci Paus Franciscus sebagai Uskup Amboina pada tanggal 8 Desember tahun 2021 menggantikan Monsinyur Petrus Canisius Mandagi yang dipercayakan sebagai Uskup Agung Merauke. Monsinyur Inomutra merupakan Uskup pertama yang berasal dari Pastor Keuskupan Amboina. Sebelumnya, semua Uskup Keuskupan Amboina berasal dari Tarekat Hati Kudus Yesus atau lebih dikenal dengan Misioneris Sakratisimi Cordis Isu. Uskup adalah pimpinan gereja katolik setempat atau keuskupan yang dipilih oleh Tahta Suci Fatikan dan bersifat seumur hidup, serta menjadi bagian dalam jajaran para Uskup sedunia. Sebelum menjadi Uskup Amboina, Uskup Seno Inomutra merupakan Sekretaris Keuskupan Amboina sekaligus Dosen Hukum Gereja Seminari Tinggi Santo Franciscus Saferius, Ambon. Prosesi ekaristi tahbisan Uskup Seno Inomutra berlangsung di Katedral Santo Franciscus Saferius, Ambon Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2022. Prosesi pentahbisan diawali dengan arak-rakan Duta Besar Fatikan untuk Indonesia Nuncio Apostolik bagi Indonesia Minsinyur Piero Piopo kemudian Uskup Seno Inomutra bersama para Uskup se-Indonesia dan para imam dari Keuskupan Amboina menuju Katedral Santo Franciscus Saferius, Ambon. Sesampainya di Katedral Santo Franciscus Saferius, Ambon, Minsinyur Piero Piopo yang menjadi penahbis utama langsung memimpin ekaristi, didampingi Uskup Agung Merauke Minsinyur Petrus Canisius Mandagi dan Uskup Manado Minsinyur Benediktus Estefanus Roli Untuk. Uskup Amboina ini juga sangat dikenal dengan Uskup yang sangat menghargai toleransi. Hal ini terlihat saat Uskup Amboina berkunjung ke salah satu paroki di Ambon, Maluku. Kedatangan Uskup serta rombongan dari Ambon ke Kepulauan Sula ini dijemput oleh Jemaah Katolik dan diarak dari pelabuhan menuju Gereja Katolik Santa Maria Daterdei di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana. Bahkan, saat tiba di pintu gerbang Gereja Maria Daterdei Uskup Senobutra beserta rombongan dijemput dengan tarian khas Kepulauan Sula. Kedatangan Uskup di Kepulauan Sula dengan tujuan memperkuat iman umat Katolik. Kehadiran saya di Sanana untuk memperkuat iman umat Katolik. Jadi wilayah Gerejaan disebut Talimas, yakni Taliabo, Mangoli dan Sanana, kata Uskup Senobutra. Uskup mengatakan, tujuan kunjungan ke Sanana itu dalam rangka bersilaturahmi dan memperkuat iman umat Katolik. Setiap jemaah harus merasa bangga dan bahagia memeluk Katolik. Namun, kebanggaan itu, kata dia tidak harus memunculkan kesombongan, tetapi harus membaur bersama dengan masyarakat yang lain. Kepulauan Sula tentunya mayoritas basudara Muslim, maka saya meneguhkan orang-orang Katolik untuk belajar bergaul dengan basudara Muslim, karena di dataran kemanusiaan dan dataran cinta itulah kita bisa bersatu, berbeda hanya masalah teologi, terangnya. Untuk program-program kemanusiaan, kebaikan dan cinta kasih itulah bersatu agar benar-benar menyadari bahwa mereka berada di negara Indonesia. Harus bersatu untuk betul-betul menyadari bahwa mereka berada di negara Republik Indonesia di bawah Payung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pintanya. Sejak diangkat tahta suci Fatikan menjadi uskup Amboina, Monsinyur Ino giat berkeliling di seluruh wilayah keuskupan yang meliputi dua provinsi, Maluku dan Maluku Utara. Monsinyur menggembala hingga ke dusun-dusun terpencil. Beberapa media bahkan menyorot kehadirannya di tempat yang belum terkoneksi, misalnya jalan dan jembatan, jaringan telepon termasuk akses internet. Monsinyur Ino pun datang ke Tanimbar, walau sudah beberapa kali semenjak menjadi uskup namun kali ini Monsinyur menginjakan kakinya di Pulau Selaru. Hal baru yang menakjubkan karena Monsinyur ingin memastikan ada kawanan gembalanya yang berdiam di dua desa besar di Pulau Selaru, yakni adaud dan lingat yang jumlahnya sangat sedikit. Bukan sekedar jalan-jalan, tongkat kegembalaannya yang telah terpaut di Selaru akan menjadi sejarah untuk dikenang karena memang belum ada uskup yang ke Pulau Selaru sejak agama Katolik masuk di Kepulauan Tanimbar tahun 1910. Momen nyisa pertama imam baru RD, Jakobus Selarat yang lahir dan besar di adaud menjadi perhatian Monsinyur untuk berjumpa dengan semua orang yang akan menerimanya di Selaru. Keputusan datang di Pulau Selaru tentu telah dipikirkan masak-masak, perlu seribu nyali supaya kehadiran Monsinyur bisa diterima semua kalangan. Tentu tak mudah. Inilah keberanian Monsinyur menenun toleransi di Tanimbar termasuk di Pulau Selaru yang salah satunya mendekatkan komunikasi dengan semua pihak di sana, mempertegas keimanan akan Kristus untuk menjadikan kita semua sebagai pembawa terang dari Kristus entah sebagai anggota gereja protestan dan gereja denominasi maupun gereja Katolik. Maka patut dinyatakan bahwa mental Sang Monsinyur tak beda dengan mental para misionaris yang tertembak tentara Jepang pada tanggal 30 Juli tahun 1942 di Tanah Evav di bumi Larwul Ngabal. Penggembalaan Monsinyur harus menjadi suri teladan bagi semua pewarta firman, berani karena siap mati demi Kristus, seperti seruan untuk Kristus Raja kita, jadilah.